Oke baik kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Layarnya sudah terlihat Waalaikumsalam sudah pak Untuk slide nya sudah download Slide nya ada di ini di course nya baru 73 yang sudah mendaftar Kemudian untuk materi nya ada di sini teaching materials silahkan di download yang entry Nanti ada 2 slide ada 2 pdf yang entry dan intermediate Kemudian untuk lab juga ada 2 entry dan intermediate Slide nya ada di sini Oke untuk meeting nya nih kalau bisa login dulu ya ke akun IPB Baru join ke meeting Kalau enggak kayak gini nih nanti saya harus admit satu-satu Oke untuk yang hari ini Nah kita teori dasarnya Jadi dari media transmisi kemudian ethernet Kemudian IP ICMP ARP Terus ada transport layer TCP dan UDP Kemudian contoh pengiriman data data forwarding Kemudian hari kedua nanti kita masuk ke simulasi CLU nya Kalau di Huawei namanya VRP nih Kalau di Cisco kan IOS Cisco IOS Kalau di Huawei VRP Oke terus nanti hari ketiga masuk ke jaringan switch STP Kemudian hari keempat routing Kemudian hari kelima contoh aplikasi Ada DHCP, FTP, Telnet Baik Oke untuk yang dasarnya mungkin agak cepat aja Kalian juga sudah dapat materinya Oke kita mulai dari media transmisi Ini contoh jaringan paling sederhana Point-to-point Jadi ada dua komputer and station Kemudian dihubungkan dengan medium fisik Kemudian nanti mediumnya bisa macam-macam nih Mediumnya digunakan untuk mengirimkan data Oke bisa koaksial Ini yang zaman dulu pakai koaksial Ini seperti kabel antena Jadi ada core di tengahnya Ada inti tembaga di tengahnya Kemudian ada selimutnya Kabel koaksial Standarnya ada 10 base 2 Jadi 10 itu kecepatannya 10 Mbps Megabit per second Kemudian base itu baseband Jadi frekuensinya baseband Yang dibawa cuma frekuensi dasarnya saja Untuk membawa 10 Mbps Kemudian yang belakangnya ini standarnya Ada macam-macam standar untuk koaksial Yang 10 base 2 itu kabelnya tipis Thin koaksial Kemudian jaraknya hingga 200 meter Nah gambarnya 10 base 2 itu 200 meter Kemudian yang 10 base 5 itu yang kabelnya tebal Thick Jaraknya sampai 500 meter Kemudian untuk yang sekarang banyak dipakai Kabel LAN, kabel Ethernet UTP atau STP Kalau UTP gak ada shieldnya Kayak gini aja Langsung jaket, pelindung Plastik Kemudian dibuka langsung kabelnya UTP Unshielded, twisted, pair Tiap kabel ada 4 pasang Yang dipilih Untuk mengurangi interferensi Kemudian yang STP itu yang shielded Yang ada pelindungnya Kemudian standarnya ada 10 base T Ini 10 Mbps Pakai cat 3, 4 atau 5 Kemudian ada 100 Ini 100 Mbps Kemudian ini ada gigabit 1000 base T Kalau yang fast ethernet Yang 100 ini 100 Mbps Itu pakai kabel cat 5 Kemudian yang gigabit ethernet Itu pakai minimal cat 5e Kemudian untuk UTP Jarak maksimal adalah 100 meter Kalau lebih dari 100 meter Nanti sinyalnya akan melemah Jadi akan rusak Kalau lebih dari 100 Bisa pakai switch Per repeater Atau nanti bisa pakai fiber Ini yang banyak dipakai di jaringan Karena murah Dan membuatnya lebih gampang Daripada kabel fiber Untuk misalnya terminasinya Ini lebih mudah Ini konektornya namanya RJ45 Kemudian lanjut ke fiber Ini ada standarnya Ada yang 10 Mbps 100 Mbps Kemudian gigabit Terus jaraknya Bermacam-macam Hingga 5 kilometer Nah untuk yang Modenya ada 2 Single mode Jadi 1 frekuensi 1 panjang gelombang Sinar saja Tiap kabelnya Itu bisa jaraknya lebih panjang Kemudian multi mode Itu di dalam 1 kabel Itu bisa beberapa Beberapa panjang gelombang Beberapa sinar Bisa muat data lebih banyak Tapi jaraknya terbatas Lebih pendek Jadi ada single mode Dan multi mode Kemudian konektornya Juga macam-macam nih Ada yang kotak Ada yang bulat Ada yang kecil Nah ini agak susah nih Terminasinya Dan Kalau menyambungkannya Juga agak susah nih Saya belum berani Coba ini Yang terminasi kabel fiber Terus Ada serial Ini untuk Biasanya untuk konsol Ini untuk menghubungkan Dari device Ke komputer Standarnya ada RS-232 Bisa sampai Berapa nih 20 kbps Dan yang lebih cepat lagi RS-422 Serial Evolusinya menjadi USB Ini konektornya Ini konektornya Kayaknya DB25 nih Jadi 25 pin Atau yang kecil DB9 9 pin Ini yang konektor V30 Ini biasanya untuk konsol Jadi untuk Akses Router Atau switch Konfigurasi Router Atau switch Kemudian Kemudian Encoding Ini masuk ke line coding Jadi untuk mengirim data Kita perlu informasi clock Yang ini 1 0 1 0 Kalau gak ada informasi clock Maka bisa Salah mengertikan Misalnya kita kirim Angka 0 Jadi 0 0 0 0 Terus gitu Misalnya 8 bit Kalau gak ada informasi clock Nanti bisa kebaca 0 nya Misalnya dari 8 bit Kebaca 9 bit 9 kali Atau malah 7 kali Kalau tidak ada informasi clock Oleh karena itu Data sebelum dikirim Dikodekan dulu Pakai line coding Agar Pas diterima itu Datanya Gak berubah Jadi harus ada informasi Clock nya Contohnya Kalau di Ethernet Yang lama Itu pakai Manchester Manchester coding Kemudian Ada lagi 5B 6B Jadi dari 5 bit Diubah ke 6 bit Jadi dia mengubah Misalnya ada Bit yang sama Berjejer Itu nanti diubah Susunannya Agar Memudahkan untuk Membacanya Kemudian ada juga 8B 10B Dan seterusnya Itu bisa kalian Searching aja Di line coding Untuk slide nya Di bawahnya Ada keterangannya Nah ini Silahkan di Baca nih keterangannya Jadi Ada Tadi Manchester Mana ya nih Ini Manchester Encoding Kemudian Untuk yang Fase Ethernet Dan gigabit Ada encoding 4B 5B Jadi dari 4 bit Diubah ke 5 bit Misalnya 4 bit nya Tadi ada yang Berjejer Banyak Panjang Yang misalnya 0 0 0 0 0 Itu nanti Diubah ke Bentuk lain Yang 5 bit Atau 8B 10B Dari 8 bit Menjadi 10 bit Itu line coding Jadi Tujuannya Supaya Informasi Clock nya Tidak hilang Ini Informasi Clock penting Untuk Membedakan Mana yang Bit Posisi bit Yang berapa Itu nanti Kalau Kayak ini Bit nya Sama Berjejer Nah itu harus Diubah Atau harus Ditambahkan Informasi Clock nya Oke Kemudian Collision Domain Ini terjadi Kalau jaringannya Modelnya Broadcast Share Jadi Satu medium Ini dipakai Bersama Jadi Collision Domain Adalah Segment Jaringan Yang Dapat Terjadi Collision Di dalamnya Ini satu Collision Domain Jadi Kalau semuanya Ngirim Berbarengan Itu nanti Akan Terjadi Tabrakan Collision Terus Untuk Mengatasinya Kalau Yang Pakai Jaringan Broadcast Nanti Ada Protokol Di Ethernet Itu CSMA CD Kalau Di Wifi Pakai CSMA CA Kalau Wifi Juga Broadcast Sinyalnya Di Broadcast Ke Semuanya Nanti Kalau Mau Ngirim Itu Ditunggu Dulu Sampai Mediumnya Sepi Baru Dia Ngirim Yang CSMA Jadi Carrier Sense Multiple Access Carrier Sense Itu Dia Ngesense Jadi Mendengarkan Medium Transmisinya Apakah Sedang Sepi Kalau Sepi Baru Dia Ngirim Kalau Belum Sepi Berarti Tunggu Dulu Ini Yang Collision Domain Jadi Satu Segmen Di Jaringan Yang Dia Berbagi Pakai Satu Medium Jadi Mediumnya Broadcast Kemudian Untuk Duplexnya Ada Dua Mode Duplex Yang Half Ini Kalau Yang Tadi Pakai Mediumnya Broadcast Jadi Bergantian Ngirimnya Dia Nggak Bisa Secara Simultan Ini Half Duplex Bisa Ngirim Bisa Nerima Tapi Bergantian Kemudian Full Duplex Ini Bisa Mengirim Dan Menerima Secara Simultan Ini Untuk Jaringan Switch Yang Memakai Switch Ini Jaringan Broadcast Jadi Misalnya Broadcast Itu Ethernet Yang Zaman Dulu Yang Pakai Hub Atau Yang Ethernet Yang Pakai Coaxial Atau Yang Sekarang Ini Misalnya Adalah Jaringan Wifi Jadi Jaringan Wifi Kalau Makin Banyak Usernya Itu Makin Lambat Karena Komunikasinya Harus Bergantian Karena Mediumnya Yang Dishare Adalah Sama Oke Kemudian Ini Ada Summary Summary Berupa Pertanyaan Jadi Ulasan Ini Pertanyaan Adalah Kabel mana Yang bisa Dipakai Untuk Transmisi Gigabit Apa Aja Nih Toax Nggak Bisa Terus Yang Bisa Adalah Ada Ada Yang Jawab Silahkan Di Chat Yang Bisa Tadi Kabel UTP Yang Cat Berapa Yang Bisa Gigabit Ya Cat 5e Cat 5 Nggak Bisa Cat 5e Ke Atas Cat 5e Cat 6 Cat 7 Itu Bisa Gigabit Kemudian Sama Kabel Fiber Mana Tadi Terus Collision Domain Ini Tadi Segmen Di Jaringan Dan CSMACD Tadi Ini Carrier Sense Multiple Access Kemudian Slash CD Ini Collision Detection Ini Fungsinya Agar Semua Host Di Satu Collision Domain Ini Bisa Saling Perkirim Pesan Dengan Sukses Jadi Harus Ada Protokolnya Untuk Mengacurnya Nama Protokolnya Di Ethernet Itu CSMACD Carrier Sense Multiple Access Carrier Sense Itu Sebelum Mengirim Dia Mendengarkan Dulu Medium Apakah Sedang Sibuk Atau Sudah Sepi Kalau Sudah Sepi Berarti Dia Boleh Mengirim Kalau Sedang Dipakai Oleh Host Lain Sedang Sibuk Berarti Dia Tunggu Dulu Kemudian Walaupun Sudah Menunggu Dan Mengirim Hanya Pas Medium Sepi Tapi Masih Ada Kemungkinan Collision Jadi Misalnya Misalnya Sama 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 Menunggu Kemudian Dua Sepi Dua Dunya Pengen Ngirim Maka Terjadi Collision Yang Yang A Dan D Ini Sama Sama Mengirim Dalam Waktu Yang Sama Terjadi Collision Maka Nanti Ada Collision Detection Jadi Nanti Frame Nya Akan Jadi Besar Karena Ada Dua Yang Mengirim Frame Atau Frame Nya Jadi Kecil Banget Ada Yang Kepotong Di Frame Nya Nggak Bisa Kebaca Itu Berarti Ada Collision Kalau Ada Collision Berarti Masing-masing Yang Tadi Mengirim Itu Menunggu Dengan Waktu Yang Random Jadi Tiap Komputer Dia Generate Waktu Yang Random Untuk Menunggu Kenapa Random Supaya Pas Mau Mengirim Lagi Dia Mengirimnya Nggak Dalam Waktu Yang Sama Collision Detection Ini Bisa Kalian Baca Di Keterangannya Di Baw CSMA CD Carrier Sense Multiple Access Collision Detection Oke Itu Yang Transmisi Dan Kita Lanjut Ke Frame Ethernet Yang Transmisi Ada Pernanya Dulu Nggak Silahkan Di Chat Oke Kalau nggak ada Kita lanjut Ke Ethernet Jadi Transmisi Melalui Medium Fisik Itu Membutuhkan Aturan Jadi Contohnya Protokol CSMA CD Yang Mendefinisikan Perilaku Komunikasi Di Nanti untuk Protokolnya Dibagi menjadi Secara umum Menjadi dua Protokol yang Layar bawah Ini yang Medium Fisiknya Kemudian Protokol Layar atas Untuk Gimana Cara Mengirim Paket Secara Logik Ini logiknya Jadi yang Bawah Ini fisik Yang atas Logiknya Untuk TCP IP Itu dibagi Menjadi Empat Layar Yang fisiknya Jadi satu Layar Karena TCP IP Tidak Mengurusi Yang bawah Digabungkan Jadi satu Layar Network Interface Ini dia pakai Ethernet Contohnya Kemudian Yang layer Atas Ini yang Di OS Di kernel Ini yang Logiknya Ada layer Network Itu IP Layer Transport TCP Dan UDP Kemudian layer Aplikasi Jadi TCP IP Ini TCP itu Layer Transport Di bawah Layer Network IP Kemudian Kalau Model OC Dibagi Menjadi Tujuh Dari Layer Fisik Fisikal Transmisi Bit Kemudian Data Link Untuk Akses Media Kemudian Network Untuk Pengalamatan Dan Routing Kemudian Transport Untuk Koneksi End-to-end Dari Host Ke Host Kemudian Layar Session Menage Session Layar Presentasi Ini Format Data Encrypsi Kemudian Layar Aplikasi Ini Antar Aplikasi Jadi Yang Ini Ada Tambahan Yang Session Presentation Application Terus Yang Di TCP IP itu Network Interface Dibagi Dua Menjadi Layer Physical Dan Layer Data Link Oke Terus Enkapsulasi Data Dari Aplikasi Itu Masuk Ke Layer Transport Ditambahkan Header Header TCP Misalnya Menjadi Segmen Kemudian Turun Kebawah Ke Layar Network Tambahkan Header Lagi Header IP Misalnya Menjadi Paket Kemudian Turun Kebawah Menjadi Frame Ditambahkan Header Misalnya Header Ethernet Dan Trailer Jadi Trailer Ini Untuk Checksum Terus Sudah Jadi Frame Turun Kebawah Layer Fisik Menjadi Bit Jadi Yang Sudah Diproses Dengan Line Coding Lalu Dikirimkan Ke Medium Oke Jadi Untuk Frame Itu Ada Data Dari Layer Atasnya Dari Layer 3 Kemudian Ditambahkan Header Dan Trailer Ini Yang Dikirimkan Ke Medium Format Frame Ada Format Ethernet Ada Format IEEE 802.3 Ini Ethernet Yang Aslinya Kayak Gini Ini Yang Distandarkan Oleh IEEE Ini Frame Ethernet Juga Versi Baru Terus Yang Versi Lama Format Untuk Header Ada Destination MAC MAC Address Setujuan Kemudian Source MAC MAC Address Sumber Kemudian Tipe Tipe Ini Nanti Untuk Di Layer 3 Pakai Protokol Apa Apakah Protokolnya Layar 3 IP ICMP Atau Yang Lain STP Dan Seterusnya Ini Tipe Protokol Layer Atasnya Kemudian Baru Datanya Ini Data Satu Dari Layar 3 Kemudian Trailernya Adalah Frame Checksum Ini Checksum Untuk Mengecek Apakah Mengecek Keutuhan Datanya Kemudian Yang Ethernet Yang Standar Baru IEEE Itu Sama Kemudian Tipenya Diganti Dengan Panjang Panjang Frame Terus Ada Tambahan Supplier LLC Isinya LLC Dan Snap Baru Datanya Nah Untuk Membedakannya Gimana Dilihat Nilainya Kalau Nilainya Lebih Dari 600 600 Dalam Heksa Desimal Berarti Dia Formatnya Pakai Ethernet 2 Ini Berarti Tipe Kalau Nilainya Kurang Dari Sama Dengan 1500 Berarti Isinya Adalah Panjang Frame Panjang Datanya Yang Length Berarti Tipe Frame Ini Adalah IEEE 802.3 Itu Untuk Membedakannya Untuk Yang IP Biasanya Pakai Yang Ethernet Lama Yang Lebih Simple Dan Muat Data Lebih Banyak Dikit Ini Yang Sudah Pakai Sublayer LLC Ini Contohnya Di STP Dipakai Yang Format Frame Yang Baru Oke Ini Yang Penjelasan Untuk Frame Ethernet 2 Ini Yang Format Lama Ini Dipakai Di IP Dan ARP Jadi Untuk Membedakannya Cek Di 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 Field Untuk Tipe Tipe Length Kalau Nilainya Lebih Dari 600 Berarti Dia Formatnya Ethernet 2 Format Frame Ethernet 2 Kalau Isinya Misalnya 800 Berarti Ini Format Frame Format Ethernet 2 800 Itu Untuk Protokol Atasnya Berarti IP Kalau 806 Itu Protokol Atasnya ARP Ini Tipe Untuk Protokol Layer Atasnya Kemudian Data Dari 46 Sampai 1500 Byte Jadi Satu Frame Itu Maksimum 1500 Byte Datanya Kemudian Checksum 4 Byte Terus Masing-masing Mac Jadi Mac Itu 6 Byte Medium Mac Address Atau Physical Address Oke Jadi Membedakan Frame Frame Tipe Yang Mana Itu Dari Field Type Nilainya Berapa Oke Ini Yang Format Frame Yang IEEE 802.3 Nanti Dilihat Length Nih Kalau Dia Lebih Dari 600 Berarti Format Yang Ini Format Ethernet 2 Kalau Kurang Dari 1500 Berarti Ini Format Yang Baru 82.3 Kemudian Kalau Disini Itu Datanya Ada yang Dikurangi Dikurangi 8 Bytes Untuk Sublayer Ini Sublayer RLC Kemudian Di Paling Belakang Ada Tipenya Tipe Layar Atasnya Misalnya Kalau Nilainya 3 Berarti Layar Atasnya Adalah STP Jadi Ada Dua Format Frame Ethernet Ethernet Yang Lama Dan Standar IEEE Yang Baru Kemudian Untuk Mengirimkan Frame Itu Dilihat Dari Field Destination MAC Address Misalnya MAC Address Segini Berarti Nanti Dikirim Ke Network Interface Yang Mana Ini Harusnya Sama C9 B8 Harusnya Langsung Dikirim Untuk Perlink Itu Dilihat MAC Address Media Access Control Alamatnya Ada 6 Bytes Alamat Untuk MAC Address Ada 6 Bytes Atau 48 Bit Jadi 1 Byte 8 Bit Kemudian Dibagi 2 3 Byte Yang Depan Untuk ID Fabric Atau Disini OUI Organizationally Unique Identifier ID Untuk Fabric Biasanya Terus 3 Byte Yang Belakang Untuk Tiap Network Card NIC Jadi Tiap Network Interface Itu Nilainya Berbeda Kemudian Untuk Pengiriman Ada 3 Unique Cache Tujuannya 1 Kemudian Ada Broadcast Semuanya Kemudian Ada Multicache Jadi Ada Beberapa Tujuan Kalau Unique Cache Itu Bit Ke 8 Nilainya 0 Itu Berarti Alamat Unique Cache Jadi Kalau Di Jaringan Broadcast Misalnya A Pingin Ngirim Ke B Ya Pakai Alamat MAC Address Unique Cache Alamat B Alamat MAC B Kemudian Karena Broadcast Maka Yang Menerima Itu Semuanya Semuanya Menerima Frame Tapi Kalau Frame Mac Nya Gak Sama Dengan Mac Computernya Maka Host Itu Akan Membuang Paket Membuang Frame Jadi Kalau Ada Frame Yang Datang Itu Dicek Destination Mac Apakah Sama Dengan Mac Milik Dirinya Kalau Sama Berarti Diterima Kalau Beda Berarti Dibuang Untuk Jaringan Broadcast Tapi Ada Juga Mode Ini Mode Promiscuous Jadi Dia Bisa Menerima Semua Frame Yang Masuk Kayak Mata Mata Ini Misalnya Kalau Wifi Itu Bisa Kita Lihat Frame Mana Aja Yang Tujuannya Untuk Komputer Lain Defaultnya Kalau Alamat Mac Tujuannya Bukan Ke Dia Maka Akan Di Drop Akan Dibuang Oke Ini Yang Unicast Kemudian Untuk Forwarding Frame Secara Broadcast Alamatnya Diset Bit Satu Semua Atau Hexadesimalnya FFF Semua 48 Bit Jadi Dikirim Ke Semua Host Dalam Satu Jaringan Dalam Satu Segmen Dalam Satu Collision Domain Terus Untuk Yang Multicast Maka Bit Kedelapannya Diset Satu Nanti Tinggal Settingnya Di Dia Menerima Alamat Multicast Berapa Aja Jadi Dia Akan Mendengarkan Alamat Multicast Tertentu Jadi Kalau Dia Pengen Mendengarkan Multicast Dari A Maka Akan Diset Diset Dia Mendengarkan Alamat Multicast Dari A Di Host B Dan Host D Kalau Nggak Diset Maka Otomatis Akan Di Drop Ini Untuk Alamat Multicast Kemudian Yang Tadi Carrier Sense Ini Protokol Untuk Mengirimkan Frame Misalnya Host A Pengen Ngirim Dia Sense Dulu Carriernya Mediumnya Kalau Mediumnya Lagi Dipakai Maka Host A Akan Menunggu Sampai Carriernya Kosong Terus Kalau Sudah Sepi Sudah Kosong Maka Host A Akan Mengirim Frame Frame Host C Misalnya Jadi Karena Ini Broadcast Maka Host B Juga Dapat Frame Tapi Karena Mac Berbeda Host B Akan Drop Frame Ini Yang Contoh Carrier Sense Oke Lanjut Ke Pemprosesan Frame Hanya Host A Mengirim Frame Ke Host B Ini Broadcast Jadi Semuanya Dapat Kanan Dan Kiri Terus Yang Yang dikirim Adalah Ini Kemudian Tipenya Tipe Ini Harusnya 800 0x 0800 Berarti Ini Format Ethernet 2 Terus Sampai Di Host B Maka Dipecah Diambil Datanya Nah Datanya Nanti Ke Layar Berapa Atasnya Layar Layar 3 Itu Protokol IP Tautnya Dari mana Kalau protokol IP Dari Tipenya Tipenya Adalah 0x 0800 800 Jadi Protokol Atasnya Layar 3 Adalah IP Itu Pemprosesan Frame Nah Kalau MAC address Beda Dengan MAC address Milik House B Maka Frame Nya Akan Langsung Dibuang Kalau Sama Berarti Diterima Terus Dilanjutkan Ke Layar Atasnya Layar Atasnya Pakai Protokol Apa Lihat Di Tipenya Di Tipe Frame Jadi Dua-duanya Ada Jadi Di Sini Itu Tipenya Di Sini Kalau Nilainya Lebih Dari 600 Berarti Itu Sebagai Tipe Kalau Nilainya Kurang Dari Sama Dengan 1500 Berarti Tipenya Ada Di Field Berikutnya Lagi Di Snap Kemudian Dua Byte Terakhir Tipenya Ada Disitu Oke Terus Selesai Summary Nya Gimana Ethernet Menentukan Protokol Protokol Atasnya Gimana Nih Gimana Ethernet Tahu Kalau Sudah Diterima Terus Nanti Disampaikan Ke Protokol Atasnya Protokol Yang Mana Pakai Field Apa Pakai Field Ini kan Dapat Frame Terus Diterima Teruskan Diteruskan Ke Layar Atasnya Nah Gimana Ditahu Kalau Layer Atasnya Itu Pakai Protokol IP Bukan ICMP Pakai Field Nih Tipenya Jadi Dilihat Field Tipenya Untuk Menentukan Protokol Di layer Atasnya Itu Pakai Protokol Yang Mana Terus Apakah Framenya Harus Diproses Atau Dibuang Itu Dilihat Dari Destination MAC Address Apakah Sama Dengan MAC Address Miliknya Atau Bukan Kalau MAC Address Sama Berarti Tujuannya Untuk Dia Diterima Kalau Beda Berarti Dibuang Jawabannya Di Bawah Untuk Internet Ada Pertanyaan Dulu Belum Lanjut Lanjut Pak Oke Sudah Bisa Kan Ya Lanjut Ke Pengalamatan IP Berarti Saya Cepat Aja Dari Frame Tadi Untuk Menentukan Layar Atasnya Pakai Field Type Misalnya Type Nilainya 0800 Berarti Layar Atasnya Menggunakan Protokol IP Protokol IP Ini Heidernya Jadi Ada 5 Baris 1 2 3 4 5 Yang Utama Kemudian Kalau Tambahannya Berarti Di Bawahnya Opsi Ada Version IP Versi 4 Berarti Nilainya 4 Kemudian Header Length Panjang Header Panjang Baris Berapa Baris Kemudian DS Field Lewat Total Length Total Panjang Berapa Byte Terus Yang Baris Kedua Ini Untuk Fragmentasi ID Flag Sama Offset Baris Tiga Ada TTL Umurnya Kemudian Protokol Ini Protokol Di Layar Atasnya Nanti Pakai Protokol Apa Kemudian Checksum Nah Kemudian Baris 4 Dan 5 Ini Alamat IP Alamat IP Itu 32 Bit IP Versi 4 Total Untuk Header Ada 20 Byte Paling Minimal Ini Kalau ada Opsi Tambahan Bisa Nambah Oke Untuk Alamat IP Nanti Dibagi Alamatnya 4 Byte Tiap Byte Dipisahkan Dengan Titik Bisa Ditulis Dalam Desimal Ini Desimalnya Jadi Formatnya Dot Desimal Kalau Biner Yang Bawah Ini Representasi Biner Oke Nanti Dibedakan Untuk Bagian Untuk Jaringan Kemudian Ada Bagian Untuk Hostnya Nomor Hostnya Yang Depan Bagian Untuk Nomor Jaringan Yang Belakang Nomor Host Nanti Batasnya Dimana Nanti Pakai Subnet Mask Kemudian Untuk Nomor Host Itu Yang Di Reserve Adalah Nomor Paling Kecil Halnya Titik 0 Untuk Alamat Jaringan Dan Nomor Paling Besar Untuk Alamat Broadcast Jadi Untuk Alamat Jaringan Yang Nomor Hostnya Paling Kecil Alamat Broadcast Nomor Host Yang Paling Besar Oke Ini Konversi Biner Desimal Hexadesimal Kalau Biner Berarti Tiap Digit 0 Atau 1 Basis 2 Desimal Tiap Digit 0 Sampai 9 Basis 10 Hexadesimal Dari 0 Sampai F Basis 16 Ini Contohnya Kayak Gini Nih Udah Pada Tau Kan Ya Misalnya Ada Biner Nya 11 11 11 11 11 Nilainya Berapa Nilainya Adalah Dua Perangkat Posisinya Ini Posisi Ke 0 Posisi 1 Sampai Bit Posisi Ke 7 Ditambahkan Semuanya Misalnya Ada 00 00 1000 Berarti Bit Posisi Ketiga Yang 1 Maka Nilainya Adalah 2 Perangkat 3 Nilai Desimalnya 8 Terus Nilai Hexadesimalnya Tiap Digit Biner Tiap 4 Digit Biner Itu Dikelompokkan Terus Dikonversi Ke 1 Bit 1 Digit Hexadesimal Misalnya Ini 11 11 Itu 15 Berarti F Kemudian 4 Digit Lagi 11 11 Itu F Jadi F Oke Ini Contohnya Dari Biner Seperti Ini 1 1 00 00 00 00 Yang Bitnya Nyala Posisi Ke 7 Dan 6 Berarti Nilainya Adalah 2 Pangkat 7 128 Tambah 2 Pangkat 6 Tambah 64 Jadi 192 Dan Seterusnya Oke Kemudian Untuk Alamat IP Bisa Classful Bisa Juga Classless Ini Yang Kita Bahas Yang Classful Dulu Dari Kelas A Sampai Kelas E Cerinya Kalau Kelas A Itu Bit Pertama 0 Kemudian Range Dari 0 Sampai 127 Nah Untuk Kelas A Itu Prefix 8 Jadi 8 Bit Di depan Itu Sebagai Alamat Jaringan Prefix 8 Kemudian Kelas B Cerinya Adalah 2 Bit Pertama 1 0 Kemudian Untuk Kelas B Prefix Nya 16 Jadi 16 Bit Di depan Ini Untuk Alamat Jaringan Range Dari 128 Sampai 191 Kemudian Kelas C 3 Bit Di depan Itu 110 Cerinya Kemudian Prefix Nya 24 Range Dari 192 Sampai 223 Kelas D Untuk Multicase 4 Bit Di depan 11 10 Kelas E Untuk Experimental 4 Bit Di depan 11 11 Kemudian Ada Alamat IP Khusus Alamat IP Private Untuk Kelas A Yang Depannya 10 Private Kemudian Untuk Kelas B Yang Depannya 172 16 Sampai 31 Kemudian Untuk Kelas C Yang Depannya 192 168 Itu Alamat IP Private Kemudian Alamat IP Khusus Untuk Local Host Depannya 127 Titik Terserah Belakangnya Kemudian Untuk Default Route Any Network Itu 0 Semua Kemudian Untuk Broadcast Satu Semua Bit Satu Semua 255 255 255 255 Oke Untuk Komunikasi IP Kita Lihat Dulu Apakah Tujuannya Dalam Jaringan Yang Sama Misalnya A Ingin Mengirim Data Ke Ke Mana Kedua D Berarti D Cek Dulu Post A Cek Dulu Dia Jaringan Berapa Karena Ini Kelas C Kelas Full Berarti Prefix 24 Berarti Dia Jaringan 192 108 1 Terus Yang Komputer D Itu Jaringannya 192 108 2 Berarti Beda Jaringan Kalau Beda Jaringan Berarti Datanya Di Drop Di Level Di Layer 3 Jadi Nggak Akan Dikirim Karena Beda Jaringan Jadi Di Layar 3 Sudah Beda Jaringan Jadi Dari Host A Itu Di Tabel Routing Nggak Ada Router Ke Jaringan Nomor 2 Maka Dari Paket Di Host A Akan Di Drop Nggak Bisa Dikirim Kecuali Kalau Di Host A Di Tabel Routing Ada Ada Router Ke Jaringan 2 Baru Dia Bisa Lanjut Di Proses Ke Layar 2 Subnet Mask Ini Untuk Membedakan Mana Bagian Jaringan Mana Bagian Nomor Host Ini Contohnya Untuk Kelas C Tadi Subnet Mask Masknya Prefix 24 Berarti 24 Bit Di Depan Itu Satu Semua Atau Kalau Dalam Notasi Dot Desimal Itu 255 Titik 255 Titik 255 Titik 0 Nah Ini Default Subnet Mask Kalau Kelas A Prefix 8 Ini Subnet Mask Nya Dalam Notasi Alamat IP Kemudian Kelas B Prefix 16 Kelas C Prefix 24 Ini Contoh Penghitungan Ada Alamat IP 192 Titik 108 Titik 1 Titik 7 Subnet Mask Nih Pakai Yang Class Full Slash 24 Nah Untuk Mendapatkan Alamat Jaringan Itu Di N Jadi Subnet Mask Nih Kayak Filter Nih Mask Namanya Mask Jadi Yang Mask Nih Satu Akan Lewat 192 108 1 Yang Maksudnya 0 Akan Di Yang Nggak Akan Lewat Jadi 0 Semua Ini Dapat Alamat Jaringannya Kemudian Jumlah Alamat Host Itu Jumlah Bit Hostnya 8 Bit Maka Jumlah Alamatnya 2 Pangkat 8 256 Kemudian Yang Valid Dikurangi 2 Karena Yang Awal Dan Akhir Untuk Alamat Jaringan Dan Alamat Broadcast Yang Valid Ada 254 Terus Ini Kelas B Nah Berarti Tinggal Dihitung Kayak tadi Alamat Jaringannya Berarti Ini 172 16 Kemudian Ini Nggak Lewat Jadi 0 0 Alamat Jaringannya 172 16 0 0 Kemudian Jumlah Alamat Untuk Host 2 Pangkat 16 Sekitar 65000 Kemudian Yang Valid Itu Dikurangi 2 65500 Eh 65534 Oke Ini ada Jawabannya Nggak 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 Itu ya Untuk Subnet Mas Jadi Untuk Membedakan Mana Yang Bagian Untuk Alamat Jaringan Mana Yang Bagian Untuk Nomor Host Oke Kemudian Untuk Pengalamatan Dengan Class Full Itu Menyebabkan Banyak Alamat Yang Terbuang Misalnya Ada Kayak Gini Kemudian Dia pakai Kelas C Slash 24 Berarti Slash 24 Kan Maksimal Bisa Sampai 254 Host Nah Ini Cuma Butuh 30 Ini Cuma Butuh 20 Kemudian Yang Jaringan 3 Cuma Butuh 10 Maka Banyak Alamat Yang Terbuang Kalau Alamat IP Private Ini Terserah Mau Pakai Sebanyak Banyaknya Juga Nggak Masalah Tapi Kalau Pakai Alamat IP Public Nah Itu Yang Mahal Harus Sewa Tiap Tahun Lo private Kan Nggak Bayar Jadi Untuk Supaya Nggak Banyak Alamat Yang Terbuang Nanti Pakai Yang Variable Jadi Subnet Mask Divariasikan Oke Yang VLSM Variable Length Subnet Mask Jadi Subnet Mask Nggak Cuma Kelas A Kelas B Kelas C Kita Bisa Ubah Sesuka Kita Misalnya Subnet Mask Slash 25 Jadi Bit Satunya Yang Di Depan Itu Ada 25 Jumlanya 25 Bit Untuk Notasi Alamat IP Untuk Subnet Mask Itu 255.255.255.128 Yang Ini Konversi Ke Desimal Terus Untuk Mendapatkan Alamat Jaringan Dn Dari Alamat IP Dn Dengan Subnet Mask Nanti Dapat Alamat Jaringan Kemudian Jumlah Host Dari Dua Pangkat Bit Untuk Host Ada 7 Bit Berarti Jumlah Host 128 Yang Valid Kurangi 2 Jadi 126 Jadi Tadi Yang Class Full Itu Prefix Nya Slash 8 Slash 16 Slash 24 Yang VLSN Itu Terserah Kita Prefix Nggak Ikut Class Oke Ini Contohnya Jadi Kita Diberikan Alamat Jaringan 192 108 1.0 Slash 24 Silahkan Dibagi Ke 3 Jaringan Ini Alamat Dibagi Oke Yang 30 Host Ini Pakai Prefix Berapa Nih 30 Host Mana Nih 30 Host Ini Prefix Berapa Nih Paling Minimal Slash Berapa Kan Kita Dikasih Slash 24 Nih Serum Dibagi Nih Ke 3 Jaringan Nih Nanti Ini Dikasih Alamatnya Berapa 192 Titik 168 Titik 1 Titik 0 Slash Berapa Nih 27 27 Berarti N Butuhnya 30 Host Nih 30 Host Itu 2 Pangkat Berapa Nih 2 Pangkat 5 Ya 2 Pangkat 5 Itu 32 Kurangi 2 Pas 30 Berarti Untuk Host 5 Bit Untuk Jaringannya Berarti 32 Kurangi 5 27 Terus Yang 20 Host Slash Berapa Nih 192 168 1 Titik Berapa Nih Slash 20 Host 20 Itu 2 Pangkat Berapa 2 Pangkat 4 Kurang 16 Berarti Sama 2 Pangkat 5 Kita Ambil Slash 27 Maksimal 30 Host Terus Alamat Jaringannya Berapa Nih Yang Jaringan A Misalnya Ini Udah Titik 0 Jaringan B Yang 20 Host Titik Berapa Titik 32 Yang Jaringan A Udah 32 Host Nih Terus Yang Jaringan B Lanjutin Titik 32 Terus Yang Jaringan C Butuh Cuma 10 Host 1 Titik 1 Titik Berapa Nih Lanjutan Dari Sini Yang Jaringan B Kan Slash 27 Berarti Jumlah Host 32 Berarti Ini Lanjutnya Adalah Titik 64 S 28 Oke Oke Sudah Bisa Ya Oke Oke Ini Yang VLSM Dari Saat Net Yang Besar Kita Pecah Lagi Terus Kebalikannya Adalah CIDR Classless Interdomain Routing Dari Subnet Yang Kecil Kecil Kita Gabungin Jadi Satu Ini Contohnya Ini Untuk Menyederhanakan Tabel Routing Biar Lebih Compact Misalnya 10.24 0.0 0.0 Slash 24 Ini Kan Urut 0.1 2.3 Slash 24 Semua Itu Kita Gabungkan Jadi Satu Aja Di Tabel Routing Satu Entry 10.24 0.0 Slash 22 Slash 22 Berarti Ada 1000 Host Semuanya Slash 22 Gabungin Jadi 1 CIDR Oke Terus Gateway Nah Gateway Dipakai Untuk Mengarahkan Ke Jaringan Yang Lain Di Luar Dari Jaringan Dia Sendiri Jadi Kalau Tujuan Paketnya Alamat Tujuannya Adalah Jaringan Di Luar Host A Misalnya Mau Ngirim Ke Host B Jaringannya Beda Ini 2 Ini 1 Berarti Nanti Dilempar Ke Gateway Gateway 192 108 12 53 Nah Tentunya Di host A Harus Disetting Dulu Disetting Di Tabel Routing Untuk Alamat Gateway Gateway Jadi Kalau Ada Gate Yang Tujuannya Di Luar Jaringan Dia Maka Akan Dilempar Ke Gateway Nah Ini Router Sudah Masuk Ke Layar 3 Layar 3 Itu Bisa Memproses Sampai Layar 3 Jadi Dia Bisa Melihat Alamat IP Kemudian Di Forward Ke Tujuan Kemudian Host Host Bisa Juga Bertindak Sebagai Gateway Jadi Kalian Bisa Ngeset Misalnya Punya Linux Bisa Diset Sebagai Gateway Bisa Diset Jadi Router Karena Hostnya Bisa Sampai Layar 3 Oke Kita Lanjut Ke Fragmentasi Jadi Fragmentasi Terjadi Kalau Teknologi Layar 2 Berbeda Misalnya Layar 2 Disini Pake Ethernet Yang Apa Framenya Sampai 1500 Bytes Terus Layar 2 Yang Disini Dia Pake Misalnya Point To Point Yang Ukuran Framenya Lebih Kecil Maka Difragmentasi Nah Ini Urusan Dari Layar 3 Jadi Untuk Header Hasilnya Di Header Baris 2 Ini Untuk Fragmentasi Ada ID ID Untuk Paketnya Kemudian Flag Flagnya Apakah Fragmentnya Masih ada Atau Sudah Selesai Kemudian Fragment Offset Jadi Fragment Offset Ini Untuk Awal Dari Tiap Fragment Misalnya Fragmentnya Dari Byte Ke 0 Sampai 1.500 Maka Offsetnya Akan Beda-beda Di Fragmentnya Yang Fragment Pertama Offset 0 Misalnya Terus Fragment Kedua Offset Misalnya Berapa 600 Fragment Ketiga Offsetnya 1.200 Misalnya Tiap Frame Itu Maksimal 600 Byte Misalnya Jadi Yang Baris 2 Ini Untuk Fragmentasi Kalau Layar 2 Sama 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 Ethernet Maka Tidak Ada Fragmentasi Jadi Ini Untuk Yang Kasusnya Kalau Layar 2 Berbeda Teknologi Ukuran Frame Berbeda Kemudian Time To Live Ini Untuk Membatasi Umur Paketnya Bisa Diset TTL Jadi Tiap Dia Lompat Router Tiap Dia Lompat Maka TTL Nya Akan Dikurangi 1 Time To Live Atau Kalau Di IP Versi 6 Jadi Hope Count Jadi Jumlah Lompatan Maksimal Ini Fungsinya Kalau Paketnya Nggak Nyampe Ketujuan Dia Kan Muter Muter Di Jaringan Masih Mencari Routenya Jadi Kalau TTL Nya Udah Nol Berarti Udah Berhenti Paketnya Kalau Nggak Diset TTL Maka Pakainya Akan Muter Terus Di Jaringan Kemudian Field Protocol Ini Untuk Protokol Di Atasnya Protokol Layar 4 Jadi Setelah Sampai Di Layar 3 Maka Akan Diteruskan Ke Layar 4 Nah Di Layar 4 Pakai Protokol Apa Itu Di Field Ini Field Protokol Misalnya Kalau Nilainya 6 Berarti Protokolnya Pakai TCP Nanti Diteruskan Ke TCP Kemudian Kalau Nilainya 1 1 Atau Dalam Desimal 17 Maka Diteruskan Ke UDP Terus Kalau Nilainya 1 Berarti Dia Untuk ICMP Oke Ini Summary Subdate Mask Digunakan Untuk Kabani Untuk Memisahkan Bagian Untuk Alamat Jaringan Dan Nomor Hostnya Terus Tujuan TTL Tadi Supaya Kalau Paketnya Tidak Nyampe Itu Dia Tidak Akan Muter Muter Di Jaringan Jadi Lama Lama Dia Akan Di Drop Kemudian Gateway Ini Digunakan Untuk Mengirimkan Paket Yang Alamatnya Di Luar Jaringan Di Luar Jaringan Pengirim Nanti Dilempar Ke Gateway Biasanya Kalau Mau Set Alamat IP Kan Ada Alamat IP Kemudian Subnet Mask Kemudian Gateway Jadi Kalau Tujuannya Di Luar Jaringan Akan Dilempar Ke Gateway Oke Ada Pertanyaan Dulu Kita Istirah Dulu Sudah Satu Jam Istirah Dulu Lima Menit Nanti Balik Lagi Dulu 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 K